Kabar hari ini saatnya Israel menyesal Erdogan, Geram, Lima Alista, Turki, Tercanggih, Siap Gembur Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham Untuk mendukung channel ini silahkan subscribe, like serta komentar yang positif ya Karena dukungan kalian lah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi Pada saat ini memang rakyat Palestina masih mendapatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel Yang dimana pada saat ini terjadi gemburan-gemburan dari Israel terhadap rakyat Palestina Dengan kejadian ini rupanya Presiden Turki yaitu Tayyip Erdogan merasa Geram terhadap situasi dan kondisi ini Memang pada saat ini Erdogan menyerukan untuk pembelaannya pada hak-hak Palestina yang tidak diperlakukan oleh Adil Dan Erdogan akan selalu berupaya untuk menyudahi perselisian yang terjadi Dan tahukah kalian dari langsiran Youtube channel yang kami peroleh bahwa Turki mempunyai 5 alista yang tercanggih Yang dimungkinkan apabila hal ini diberikan Erdogan terhadap pembelaannya di dalam perselisian Palestina dengan Israel Maka bisa jadi 5 alista yang tercanggih ini bisa dikirimkan oleh Erdogan Tentunya 5 alista tercanggih ini siap tempur dan siap gempur Dan 5 alista tercanggih ini adalah 1. Kapal perang siluman kelas Adal Kapal ini sangatlah canggih karena kapal ini sulit dideteksi oleh radar musuh Dan siapan atau gempuran kapal ini sungguh sangat kuat Karena di dalamnya banyaknya rudal-rudal canggih yang siap untuk menggempur para musuh Yang kedua sistem peluncur roket Sistem peluncur roket multibarrel T-122 Dimana sistem roket ini dapat menembak siang dan malam dan tidak terpengaruh oleh cuaca Jarak tempur roket ini mencapai 40 km Dan dalam sekali serang dapat meluncurkan 40 rudal Dan setiap kali penyerangan dapat meratakan wilayah yang luasnya 500 x 500 meter persegi Dalam kurun waktu 2 menit Yang ketiga helikopter Serang kelas berat Ataklua dapat menjalankan misi go grafis dengan kecepatan 360 km per jam Dan dapat terbang dengan ketinggian 6000 meter Dan dapat meluncurkan rudal-rudal yang canggih di dalam pesat helikopter ini Yang keempat rudal baru Maaf mas kami rudal borak Dimana rudal darat ini dapat menembakkan dan meluncurkan sampai jarak 280 km Dengan kecepatan yang tepat mengenai sasaran Kemudian Yang kelima Drone by Raktar TB-2 Drone ini tanpa awal dan memiliki rudal-rudal di dalamnya Dan dapat menghancurkan pesawat perang dan sistem pertahanan yang sangat kuat Itulah sekian berita kami kali ini Terima kasih